Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Kembali lagi di channel kita Mas Tio KDR Nah oke teman-teman Di kesempatan kali ini kita akan Membahas ya Untuk informasi terbaru Yaitu yang sedang ramai ya teman-teman Yaitu Mengenai bantuan subsidi upah Atau BSU Ya untuk guru dan tenaga Kependidikan Kita sebut nanti adalah PTK, PTK ini adalah Non-PNS atau Hononer Ya mungkin bagi teman-teman juga Sudah mendapatkan Informasi atau sudah mungkin membaca Dari Laman-laman atau mungkin dari website Atau dari media masa Ya bahwa untuk pemerintah Khususnya di Dirjen KTK Ya itu akan memberikan Bantuan subsidi upah Ya atau BSU Itu untuk guru honorer Dan juga untuk tenaga Kependidikan Yang non-PNS ya teman-teman Nah nanti bagaimana Penjelasannya Kita akan nanti Membahas kriteriannya Apa Setelah itu kita juga Akan membahas Mengenai Berapa sih Besarannya Untuk bantuan BSU Ya Tapi sebelumnya Bagi yang baru bergabung Di channel ini Jangan lupa Klik tombol like Dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng Notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan Informasi-informasi Terbaru dari kita Nah Oke teman-teman Sebelum kita Akan membahas Di sini Di kriteria Pernima BSU Ya Kita lihat dulu Jadi informasi ini Kita ambil Ya kita Ambil informasinya Itu dari Detik.com ya teman-teman Ya jadi kita Bacakan sedikit ya Jadi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ya Kementerian Pendidikan Telah menyiapkan Kriteria Guru honorer Ya ini yang bakal Mendapatkan Bantuan subsidi upah Atau gaji Atau BSU Ya Nah disitu nanti Ada empat kriteria Yang diisyaratkan Sebagai penerima Bantuan Ya Nah ini ya Terlebih dahulu Untuk sesijen Guru dan Tenaga Pendidikan Atau GTK Kemdikbud Ya mengatakan bahwa BSU ini tidak hanya Diberikan untuk Guru honorer ya Tetapi juga untuk Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Jadi Artinya untuk PNS Sorry Untuk non-PNS Itu baik guru Maupun tenaga Kependidikan Ya misalkan Tenaga administrasi Atau mungkin Tata usaha Ya Perlu kami Kerapiasi bahwa Yang diberikan BSU Atau bantuan Subsidu upah Itu adalah PTK ya PTK adalah Pendidik dan Tenaga Pendidikan Non-PNS Bukan hanya Guru honorer Kata dia Melalui pesan singkat Kepada Detik.com Ya nanti mungkin Teman-teman juga Sudah tahu ya Sudah membaca Mengenai informasi ini Nah Selanjutnya kita akan Membahas Lalu apa kriteriannya Kriteriannya Ini Kriteria pertama Yaitu adalah Mereka harus terdaftar Di data Pokok pendidikan Atau Dabodik Kita lihat disini ya Teman-teman Jadi untuk Kriteria penerima BSU Kita ambil Informasi ini Dari Detik.com Yang pertama Itu adalah Terdaftar Di data Pokok pendidikan Atau Dabodik Ini sumber Utamanya Kalau Dabodik Berarti dari Jenjang Pautik Dasmen Jadi mulai Dari Pautik Semuanya Datanya Diambil dari Dabodik Nah yang kedua Dari Pangkalan data Pendidikan tinggi Atau PDD Dikti Perakhir Juni 2020 Kalau Dikti Berarti untuk Perguruan tinggi Nah Untuk kriteria kedua BSU itu diberikan Kepada guru Honorer dan PTK Non-PNS Lainnya yang belum Mendapatkan Subsidi upah Dari program Pemerintah yang Sebelumnya Nah Program sebelumnya Itu apa ya Program sebelumnya Yang dimaksud Adalah Subsidi Gaji Buat Beserta BPJS Ketenaga Kerjaan Nah ini ya Teman-teman Jadi yang Mungkin Teman-teman Yang sudah Ikut Atau Sudah Mendapatkan Dari BPJS Tenaga Kerja Disini Nanti Tidak akan Mendapatkan BSU Karena BSU itu Diberikan Bagi yang Belum Ikut Program Pemerintah Nah Kriteria yang Ketiga Itu PTK Yang tidak Masuk Kedalam Program Kartu Prakerja Yang Mungkin Bagi Teman-teman Yang Sudah Mendapatkan Pencairan Dana Dari Kartu Prakerja Itu Nanti Juga Tidak Akan Masuk Kedalam Penerima BSU Lalu PTK Yang Bakal Mendapatkan Bantuan Subsidi Upah Adalah Yang Gajinya Di Bawah 5 Juta Jadi Ada Empat Kriteria Ini Yang Harus Terpenuhi Ya Mungkin Bagi Teman-teman Yang Memiliki Empat Kriteria Nanti Silahkan Ditunggu Saja Informasi Berikutnya Nanti Kapan Itu Pendataannya Terus Apa Saja Data-data Yang Perlu Dipersiapkan Nah Terus Selanjutnya Berapa Nominal Penerima BSU Kalau Kita Lihat Disini Teman-teman Kita Tetap Mengutip Dari Detik Dotcom Jadi Ini Kriteria Kedua Kriteria Ketiga Sudah Kita Bacakan Terakhir Nominal Subsidinya Jadi Berapa Yang Diterima Nominal Subsidinya Nominal Subsidinya Diberikan Kepada Mereka Sama Seperti Peserta BSU Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jadi Mungkin Yang Dapat BPJS Ketenagakerjaan Yang Mendapatkan Prakerja Yaitu Sama Yaitu 600.000 Perbulan Jadi Akan Mendapatkan 600.000 Perbulan Dan Diberikan Untuk Waktu Empat Bulan Jadi Total Bantuan Peserta 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 2,4 Juta Biasanya Yang Sudah Dicarikannya Dua Bulan Sekitar 1.200.000 Nah Oke teman-teman Selanjutnya Apa yang perlu Diperhatikan Jadi yang perlu Diperhatikan Kalau kita Melihat Dari Kriteria Ini Sudah Terdaftar Di Dapodik Atau Data Pako Pendidikan Nah Ini Dan Pangkalan Data Dikti Ini Terakhir Per Juni 2020 Nanti Teman-teman Bisa Mengecek Teman-teman Apakah Anda Semua Itu Sudah Masuk Kedalam Aplikasi Dapodik Apa Belum Ya Karena Saratnya Itu Sangat Diwajibkan Jadi Nanti Belum Masuk Kemungkinan Besar Tidak Akan Mendapatkan PSU Nah Nanti Di Video Berikut Yang Kita Juga Akan Melihat Akan Membahas Bagaimana Melihat Data Dapodik Di Searching Aja Dicari Aja Di Channel Kita Sudah Kita Berikan Informasi Atau Sudah Kita Upload Videonya Bagaimana Cara Melihat Data Dapodik Secara Online Terus Untuk Di Kriteria Kita Juga Mengutip Dari Detik.com Ini Sama Kriterianya Sudah Kita Bacakan Mulai Dari Poin 1 Sampai Dengan Poin 4 Nah Disini Juga Sudah Disebutkan Nominalnya 600.000 Perbulan Jangka Waktu Dalam Waktunya Adalah 4 Bulan Oke Teman Teman Mungkin Bagi Yang Masih Belum Paham Atau Mungkin Ada Yang Ditanyakan Silahkan Tuliskan Aja Di Kolom Komentar Nanti Kita Akan Bantu Memberikan Jawaban Dan Informasi Terbaik Terus Bagaimana Cara Pendatanya Jadi Untuk Cara Pendatanya Kita Masih Menunggu Jadi Kita Menunggu Dari Sini Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kita Masih Menunggu Untuk Formatnya Bagaimana Tapi Yang Terpenting Adalah Poin 1 Pastikan Bahwa Data Anda Di Dapur Dik Sudah Benar Termasuk Itu Nanti Mengenai NIC Terus Mengenai Nama Terus Nanti Dan Seterusnya Teman Teman Yang Terpenting Adalah Pastikan Data Anda Sudah Benar Dan Sudah Masuk Kedalam Dapur Dik Sehingga Nanti Anda Mendapatkan Atau Masuk Kedalam Kriteria Ya Anda Masuk Sebagai Kriteria Penerima PSU Atau Bantuan Subsidi Langsung Ya Nanti Bagaimana Cara Melihat Dapur Dik Silahkan Cari Aja Di Channel Kita Oke Teman Cukup Dapat Saya Sampaikan Mungkin Bagi Yang Baru Bergabung Di Channel Ini Jangan Lupa Klik Tombol Like Dan Subscribe Silahkan Bunyikan Lonceng Notifikasinya Biar Anda Mendapatkan Informasi Informasi Terbaru Dari Kita Oke Teman Teman Kita Bertemu Kembali Di Video Berikutnya Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax